Bisa ada yang berminat mau adanya gini orang anak-anak Rp 5.000 boleh Oh tetap di layanan Ya ada-ada kita patokan dengan harga target sekian-sekian Pergantung berapa maunya Sekarang adunya peminat Contoh seperti tas Setaham 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 Om Swastiastu, teman-teman semeton, pecinta kuliner Bali, Samsam Guling Mania Sekarang kita berada di daerah Sri Bupati, Belayu, Marke, Tabanan Di sekitar tempat ini ada warung yang menjual olahan Samsam Guling Tempatnya boleh dibilang hidden gem ya, masuk ke dalam seperti itu Tetapi dia memiliki suasana yang sangat sejuk, nyaman, dan rasanya mantap sekali Tentu dengan harga yang sangat-sangat berjangkau Dimana itu sebelum saya tunjukkan bagi teman-teman semeton yang pertama kali mengunjungi channel saya Dan belum subscribe, silahkan subscribe, like, share, menunjukkan lonceng notifikasinya Agar mendapatkan video-video saya selanjutnya Ingat, cintai kuliner Bali dengan memakan masakan Bali, lestarikan budaya Bali dengan lestarikan kuliner Bali Sekarang ikut sempat sebut Samsam Guling Jeru Telaga Teman-teman semeton ini lambatnya di Banjar Dusun Seri Bupati Cahu Belayu, Kecamatan Marke, Kebupaten Tabanan, Bali Warung ini buka dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam Samsam Guling Jeru Telaga yang berlokasi di Belayu, Tabanan ini Merupakan salah satu penjual Samsam Guling yang boleh dibilang hidden gems Lokasinya dipelosok pedesaan dengan suasana sangat asri dan nyaman Serta nuansa rumah tradisional Bali yang sangat kental Pemilik Samsam Guling Jeru Telaga juga sangat ramah Serta sangat peduli dengan keadaan ekonomi masyarakat sekitar Sehingga beliau tidak pernah membanderol harga untuk olahan Samsam Gulingnya Sesuai permintaan atau kemampuan pembeli Harga murah, rasa tidak murahan tentunya dengan suasana yang wah Membuat tempat ini perlu untuk dicoba Teman-teman, sekarang kita bersempatan ngobrol dengan pemilik warung Samsam Guling Jeru Telaga Om Swastiastu, Haji Om Swastiastu, Pak Amporo, Niki Bisa diperkenalkan, namun siapa namanya? Oh, ini, ini namanya Ingusti Madeswarjaya Dusun banyak seribupati Dusun banyak seri Seribupati Desa Cau Belayu Kecematan Margo Tabanan Oh, ini kan itu wilayah Tabanan Ini, ini wilayah Tabanan Timur, karena asli ini Belayu lah Oh, ini, ini Ijen Tanya-tanya seperti ini, Pak Niki Jadi, Samsam Guling ini sejak kapan ini mulai merintis? Ini baru, kalau tidak salah, terhitung satu tahun lapan bulan Oh, baru sekitar dua tahunan ini Iya, kurang lah Bukanya dari jam berapa sampai jam berapa buka di rumah? Ini baru bukanya mulai jam tujuh Tujuh pagi sampai? Sampai habis lah Sampai habis ini Ya, jam tujuh, jam delapan, malam Ada cabang di tempat lain selain di sini? Ya, Wenten cabang itu Anak dia yang urus di Denpasar Di Jalan Wibisana Barat Nomor 26 Namanya sama juga? Namanya Samsam Guling Jerutlaga 2 Oh, Jerutlaga 2 Jadi, satu porsi makan di tempat dibanderol berapa, Niki? Ada, bang Ini, ini berpariasi, Pak Kalau yang, Niki, kita kan harganya, Niki, bukan ada targetnya, Niki, ada pesannya mau Rp10.000, mau Rp15.000, mau Rp20.000, dan Rp30.000 Oh, kalau ngajang di tempat, bisa mulai dari Rp10.000? Bisa, Niki, dan ada, nisilahnya, patokan Oh, Niki, penghargaan-penghargaan, Niki Dan, Niki, penghargaan-penghargaan, Niki Dan, Niki, penghargaan-penghargaan, Niki Oh, Niki, Niki Bisa, ada yang berminat, mau adanya, gini, rohan-anak Rp5.000, boleh Oh, tetap dilayani Ya, ada-ada, kita patokan dengan harga, target, sekian-sekian Pergantung berapa maunya, Niki Sekarang, sekarang, ngandungnya, peminat, Niki Dalam satu hari, Niki, berapa kilo ngabisin sam-samnya, Niki? Oh, kira-kira Kira-kira, Niki Kalau berdua Ya, berdua Ya, kalau di Denpasar Itu rata-rata 7 kilo bersik Kalau di sini Karena kita di rumah Kadang-kadang orang yang berkunjung di sini kan tidak menentu, Pak Ya, tidak tahu Kadang-kadang rame, kadang-kadang Ya, ada beberapa Makanya, kita tidak berani menentukan Matok, harus gini, tidak berani Itu semua, itu dasarnya dari alam, dari Tuhan Kalau memang kita diberi rejeki, ya, tahu Banyak-banyak, ya Itu kan, Tuhan Keluar biasa Berarti di sini ada kerjasama online, kayak Gojek, Grab, itu ada di sini Oh, Tuhan Harus datang ke sini, Niki Harus datang ke sini Suasananya sangat tenang sekali Suasanya sangat tenang sekali Suasanya, Niki Suasanya, Niki Suasanya, Niki Suasanya, Niki Suasanya, Niki Atasnya, Pak Guntur Terang adik, Niki Suasanya, Niki Sudah mendatangi rumah, Niki Sudah ada usaha kecil-kecil Untuk Kita sudah umur Untuk 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 Semoga Semua Semeton Bali Ususnya Yang suka kuliner Kuliner Bali Semoga Semoga Mampat Dukung Semeton Bali Semua pastinya Mantap Tempung Dukung Kekorun Semua pastinya Semua pastinya Selesaian Semua pastinya Semua pastinya Tepung Semua pastinya Semua pastinya M lei Kekorun Median Ayam Ini dan ini baga unang biasa dan bagaimana 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 bagaun Dan inilah menu-menu yang tersedia di tempat ini. Terima kasih telah menonton! 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 bahkan samsam guling yang sudah digoreng rasanya gurih nikmat ya perbedaannya dengan samsam guling yang belum digoreng yang ada dia lebih dry karena dikeringkan atau digoreng mantap masuk ke gorengan babi yang ada tepungnya gurih saya menemukan yang di sini yang digoreng adalah daging babi bukan lemak babi biasanya kalau dikasih tepung itu kan lemak babi ya lemak babi dikasih tepung digoreng itu biasanya ini dagingnya sekarang abon abonnya juga enak sekali ada sedikit rasa manis dan sedikit ada rasa ketumbar seperti itu dan ini di suwir besar-besar ya jadi memuaskan di sini menggunakan sate lilit dari ayam dan di sini tulian ya jelita satenya tulian tidak ada kelapa ini daging top bumunya juga menonjolkan rasa manis mantap rambak kulit babi samsam gulingnya lagi rasanya mantap luar biasa lemak tebal sekali dan di lidah ya wow lumer teman-teman semeton kalau teman-teman semeton kepingin olahan samsam guling dengan suasana rumah yang homey sangat sejuk nyaman seperti ini dan tenang silahkan mampir ke samsam guling jeruk lagu tempatnya luar biasa dan rasanya juga mantap di sini makan di tempat tidak dibanderol harga tergantung permintaan kita dan ini patut dikunjungi ingat cintai gluniar bali dengan makan masakan bali lestarikan budaya bali dengan lestarikan gluniar bali jangan lupa subscribe like share menikmati lonceng notifikasinya tunggu perjalanan seorang warung-warung berikutnya rahayu om santih 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 om mantap dan sampai 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 Terima kasih.